Intro Halo semuanya, welcome back di RF Channel on Youtube Masih bersama dengan Ryan Filbert Video ini saya buat semoga bisa ditonton oleh banyak orang yang sedang ingin memulai untuk belajar trading online Mungkin belum tahu bedanya bahwa ada banyak sekali jenis daripada trading online Maka di video kali ini saya membuat satu topik yang sangat basic Kembali di hari Senin saya akan kembali membahas suatu tema yang sangat dasar Yaitu tonton ini sebelum Anda mau memulai trading online Semoga apa yang kita bagikan pada video kali ini bisa bermanfaat buat Anda Dan bila Anda belum memiliki nomor WhatsApp saya dan ingin bertanya, diskusi dan lain sebagainya Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789 Kita akan mulai pada video kali ini Yang pertama ingin saya ceritakan kepada Anda bahwa pada saat ini kita sama-sama dalam keadaan pandemik Sehingga membuat kita kembali di wave kedua Dan di akhir yang menurut saya lebih mengkhawatirkan adalah Lonjakan kasus positif di Indonesia itu lebih tinggi daripada kondisi yang terjadi sebelumnya Sehingga ini menjadi suatu kekhawatiran untuk kita dan mungkin membuat kita pada saat ini Menjadi lebih sadar bahwa akan pentingnya mematuhi protokol dan lain sebagainya Dan efeknya adalah Anda akan stay at home Tapi tanpa Anda memiliki suatu pendapatan Dan Anda tidak memiliki suatu income atau arus uang Maka Anda bukan stay at home saja tapi Anda die at home Itu yang perlu kita perhatikan Banyak orang akhirnya mencari cara untuk berpendapatan dari rumahnya Nah misal kita bisa bicara mungkin dagang pada marketplace Menjual sesuatu melalui grup WhatsApp Maupun berpikir mendapatkan informasi dan dengar-dengar dari orang lain Bahwa ada yang namanya trading online Maupun trading pada instrumen apapun lah yang hari ini berkembang di sekitar kita Pilihannya jatuhnya adalah trading saham Trading Forex, Trading Cryptocurrency Atau jangan-jangan Binary Pak, Binary Option Binary Option atau Robot atau Copy Trade Pak Seperti itu ya Jadi ada di masyarakat kita yang mendapatkan informasi separuh-separuh Yaitu, wah hari ini lagi pandemi nih Wah saya hari ini sudah masuk ke gelombang kedua Dan wah ternyata saya hari ini tidak punya uang Apa yang harus saya lakukan? Dengan modal saya yang terbatas Terinspirasi untuk melakukan trading Dan ketika ditanyakan mengenai tradingnya Ada pilihannya banyak Trading saham, Trading Forex, Trading Crypto, Binary, Robot, Copy Trade atau yang mana? Nah pertanyaannya itu salah Trading robot itu adalah alatnya Jadi ketika Anda bicara mengenai robot Seharusnya Anda pisahkan Ini tidak boleh dijadikan satu dengan Anda memberikan pilihan Trading saham kah, Trading Forex kah, Trading Crypto Itu harus kita pikirkan Kenapa? Robot itu adalah alatnya Yang Anda perlu ketahui adalah Instrumennya apa? Robot itu ditradingin atau dijalanin di atas instrumen apa? Itu yang perlu kita ketahui Nah kalau misalnya Anda bicara mengenai Pak gimana kalau Binary Pak? Binary itu adalah sesuatu yang Anda tebak 5 menit naik atau turun Gak tahu misalnya kita bilang emas Emas itu 5 menit lagi lebih tinggi dari saat ini harganya Atau lebih rendah daripada saat ini harganya Nah oleh karena itu sebelum kita akan geser lebih jauh Saya akan coba memberikan suatu fokus pada bagian ini Karena saya yakin Anda sebagai pemula Makanya Anda datang kepada video ini Maka yang perlu kita ketahui adalah Itu bagian dari online platform Betul, kenapa? Karena Anda lakukan melalui handphone Anda Betul Anda menggunakan browser Anda Tapi sebelum bicara lebih jauh Anda perlu tahu ada pasar tebak-tebakan Ada pasar perdagangan Oke, jadi kita singkirkan dulu mengenai trading forex Pokoknya kita bagi menjadi dua hal dulu Yaitu adalah pasar yang sifatnya tebak-tebakan Ada pasar perdagangan Apa itu pasar perdagangan? Pasar perdagangan adalah Kalau terjadi kelangkaan barang Jadi di dalam pasar itu ketika ada terjadi kelangkaan barang Maka harga barangnya akan cenderung mengalami kenaikan Dan kalau terjadi oversupply Barangnya begitu banyak Harganya akan turun Ingat sepeda Waktu itu naik di wave pertama pada saat pandemi Dan beberapa artikel terakhir saya baca Para pedagang sepeda malah rugi Karena harganya mulai turun Kenapa? Karena oversupply Demikian sebaliknya ya Over demand, oversupply Nah, coba lihat harga obat Coba harga susu Nah, pada saat saya membuat video ini Ada susu, sapi, iklannya naga Produsennya burung, logonya beruang Lagi laris banget Apa yang terjadi kira-kira? Coba Anda pergi ke marketplace Coba lihat, harganya lagi naik atau turun Naik Nah, ini adalah kondisi pasar perdagangan yang disebut dengan Pasar sebenarnya Pasar real itu kayak gitu Oke, nah Tapi mari kita berpikir Kalau ada sebuah pasar yang namanya tebak-tebakan Di mana yang tebak-tebakan naik lebih banyak Apakah pengaruh sama harga barangnya? Misalnya kita bilang gini Oh, ini harga emas akan naik deh 5 menit lagi Apakah akan mempengaruhi pasar emas sebenarnya Atas tebakan tersebut? Jawabannya tidak Nah, binary opsi memiliki konsep demikian Apakah ketika lebih banyak orang mengatakan Contoh yang lain Corner kick pada sebuah pertandingan sepak bola Akan menyebabkan pertandingan sepak bola itu Akan menjadi lebih banyak corner kicknya Dibandingkan free kicknya? Nah, pasar apa yang tebak-tebakan corner kick? Penalti, free kick, dan skor pertandingan? Anda jawab sendiri Jadi, saya sampingkan untuk binary options Kenapa? Karena ini adalah pasar tebak-tebakan Kembali sekarang ke online trading platform Apa yang ditradingkan di dalam platform itu? Kita harus tahu Pertama, online trading saham Iya, saham sudah pasti Cryptocurrency yang namanya adalah online exchange currency Online exchange ya Exchange itu kan adalah tempat melakukan pertukaran Karena kan seperti sesuatu yang ditukar Anda sedang menukar kalau pada cryptocurrency Dan forex, online trading forex Nah, sekarang forex beda dengan saham dan cryptocurrency loh Jadi, kalau Anda yang merasa tidak tahu sama sekali bedanya Dan tiba-tiba Anda mau melakukan bahaya Oleh karena itu, Anda mesti jelas dulu Sama ketika tadi kita bicara robot Robot itu dijalanin pada pasar apa? Oh, pada pasar yang marketnya? Jelas, oke Pasar perdagangan Oke, pasar perdagangan apa? Saham kah? Crypto kah? Forex kah? Nah, tapi ketika Anda mengatakan forex Maka trading forex Forex itu beda dengan saham dan cryptocurrency Saham dibeli Itu sama dengan membeli perusahaan Coba deh Misalnya Anda Misalnya patungan berdua Buka kedai bakso 50% Berarti kan sebenarnya kepemilikan atas Si kedai bakso itu 50% milik Anda Ya berarti itu 50% sahamnya Daripada kedai bakso itu milik Anda sebenarnya Nah, cryptocurrency dibeli Ya, beli digital asset Banyak orang yang tanya Loh, Ryan Kalau saya beli digital asset Mana fisiknya? Saya cryptocurrency ini tidak ada fisiknya Berarti ini bukan sebuah aset Nah, ya namanya digital asset Kalau namanya fisik Namanya digital Mana ada yang fisiknya Bisa jelas kita bisa pegang? Contoh Email Fisiknya mana? Tidak ada kan? Oleh karena itu Bila Anda berbicara cryptocurrency Dibeli ya Anda beli digital asset Yang tidak ada fisiknya Kenapa? Karena semua digital Tidak ada fisiknya Sampai Anda memfisikan sendiri Betul tidak? Email Anda dapetin sendiri Ya sudah namanya bukan lagi email Tapi namanya adalah mail Namanya adalah printed Betul tidak? Seperti itu kan? Oke, kita lanjut lagi Pasar forex yang tidak jualan cuma forex Nah, ketika Anda berbicara mengenai pasar forex Yang umumnya orang katakanlah trading forex Di platform broker forex Anda bisa membeli mata uang Anda bisa membeli komoditi Dan indeks saham Dan menjual juga ya Yang mana pasar ini adalah derivatif Derivatif itu apa? Turunan Turunan itu apa? Anda tidak membawa pulang asetnya Loh, digital ya? Bukan Ini jangan jadi Ketika kita bicara begini tuh Begitu kita ambil satu definisi Kita tabrakan dengan definisi yang lain Tiba-tiba Anda jadi bingung sendiri Saya ulang sekali lagi di bagian ini Yang mana pasar ini adalah derivatif Derivatif itu adalah turunan Nah, Anda tidak membawa pulang asetnya Bukan artinya tidak ada Bukan artinya seperti yang cryptocurrency Yang memang tidak ada fisiknya ya Karena apa? Karena ini memang kita tidak membawa pulang asetnya Pasar forex dan bursa berjangka ini Akan naik dan turun mengikuti pasar primary-nya Di sini bedanya Jadi, si derivatif ini Akan mengikuti pasar utamanya Yaitu si pasar primary-nya Primary kan primer Nah, contoh indeks yang bisa Anda beli di broker forex Anda Harga indeks akan naik dan turun Karena saham-saham pada perdagangan Saham primary-nya naik dan turun Contoh seperti ini Semua saham mengalami penurunan Indeks sahamnya Harga rata-ratanya Akan mengalami penurunan Nah, yang dibelilah Yang ditransaksikan Adalah indeksnya Tapi dia tidak berdiri sendiri Jadi derivatif Kenapa? Karena dia bergantung kepada pasar utamanya Inilah industri forex dan bursa berjangka berada Jadi beda dengan Anda berbicara mengenai cryptocurrency Karena cryptocurrency perdagangan Demand and supply ada di sana Sedangkan saham juga seperti itu Demand and supply atas saham yang menyebabkan harganya naik dan turun Sedangkan yang menyebabkan naik dan turunnya Atas pasar derivatif ini Adalah karena si primary-nya yang mengalami pergeseran Naik dan turun Oke Kalau gitu Forex itu mirip binary dong, right? Dimana semakin banyak yang bertransaksi Tidak menggunakan harga primary-nya Betul nggak logikanya kan ke sana? Nah, pasar derivatif Hadir awalnya adalah sebagai instrumen hedging Seharusnya Anda memiliki aset primernya Dan melindungi aset primernya Dengan pasar derivatifnya Jadi, instrumen derivatif Itu sebenarnya tidak berdiri sendiri Kenapa? Loh, orang pembentukannya saja dari pasar primernya Sehingga ketika Anda bertransaksi di sini Seharusnya Anda sudah memiliki di pasar primernya Ini yang pertama kali sebenarnya pasarnya terbentuk Dasarnya dari sana Nah, misal Anda memiliki emas Emas kan berarti primary-nya dong Karena ada pasar perdagangan emasnya dong Itu pergi ke toko emas itu kan berarti primer Dan Anda mengambil short pada online platform forex Anda Short itu jual Kalau harga emas turun Maka Anda rugi di realnya yang Anda pegang Tapi Anda untung di platform forex-nya Jual berarti kalau jual kan berarti mengharapkan turun Kalau beli kan mengharapkan naik Betul nggak? Nah, ini disebut dengan meniadakan fluktuasi Disebut dengan hedging Jadi sebenarnya Pasar yang ada di derivatif ini Sebenarnya membuat yang ada di primernya ini menjadi Tidak berfluktuasi Saham harganya fluktuasi Betul nggak? Emas fluktuasi Jadi ketika Anda pergi ke pasar derivatif Sebenarnya mindset-nya adalah hedging yang pertama kali Yang kedua Pasar derivatif pada akhirnya menjadi barometer Pada pergerakan pasar primernya Nah, ini yang penting nih Pasar derivatif pada akhirnya menjadi barometer Pada pergerakan pasar primernya Meski tidak bisa mempengaruhi secara langsung Tapi mempengaruhi pengambilan keputusan di pasar primernya Kok bisa begitu? Iya, karena apa? Karena kita memiliki indeks yang ada Betul nggak? Kita mendapatkan nilai pergerakan euro terhadap US dollar Orang bisa langsung snapshot lihat di sana Kenapa? Kenapa bisa dilihat secara langsung? Ada alasannya Karena pasarnya yang buka selama 24 jam Membuat orang bisa saling melihat tren pasar di sana Yang mana kalau dia mengikuti yang ada di primernya Bisa dia terlambat Oleh karena itulah Dia seperti membaca korannya di sini Betul nggak? Ketika Anda membaca koran Apakah akan menjadi suatu hal yang langsung tiba-tiba berubah keputusan Anda Ketika membaca koran? Iya, karena baca korannya kan Berarti kan mempengaruhi pengambilan keputusan Anda kan Betul nggak? Nah, ini yang terjadi Oke Keunggulannya adalah karena Anda tidak perlu mengeluarkan dana besar Anda membeli di pasar sebesar Anda membeli di pasar primer Ini adalah keunggulan lainnya ketika Anda berbicara mengenai industri forex Contoh Ketika Anda membeli emas 3 kilo emas Berarti kan mungkin uangnya miliaran dong Kalau 800 ribu 1 gram Berarti 2,4 M Di online trading forex Anda memerlukan modal plus minus yang dikunci pertama kali 1000 dolar Iya, saya tahu Buat Anda yang sudah mengerti trading forex Anda akan bilang Tapi kan tidak hanya 1000 Loh ya jelas Anda 3 kilo Anda beli 2,4 miliar saja Anda siap Sekarang dengan 1000 dolar Anda bilang Tapi kan bukan hanya 1000 dolar Betul, itulah margin locknya Betul Tapi ada modal saja Betul Tapi seberapa jauhnya Anda perlu mempersiapkan uang Dibandingkan dengan Anda berada di industri primer Betul nggak? Nah, oleh karena itulah Akibat minimnya modal 3 kilo 1000 dolar inilah Banyak orang yang akhirnya melakukan trading di forex Tanpa memiliki instrumen Primary-nya Fisiknya Tidak ada di instrumen fisiknya Tidak pernah punya emas sebenarnya Dan pasar selalu muncul ketikanya ada kebutuhan atau demand Oleh karena itulah Derivatif itu akan selalu akan ada Pada instrumen utamanya yang satu sudah mahal Atau yang begitu favorit Kenapa? Karena favorit dan mahal itulah yang menyebabkan ada demand pada industri derivatifnya Sehingga ketika Anda mau berbicara mengenai forex Kenapa saya bilang? Saya harus bahas lebih panjang di sini Beda dengan cryptocurrency exchange dan juga trading saham Kenapa? Trading saham itu so simple Kenapa? Anda yang langsung membeli Apa trade-off-nya? Bisa jadi kalau sahamnya sudah mahal Anda tidak lagi bisa membeli Dan berbicara mengenai saham Dari misal di bursa efek Indonesia 730-an sekian saham di bursa efek Indonesia Yang mana yang bagus, yang mana yang buruk? Pasti kita perlu waktu untuk memilih Tapi apakah indeks saham pernah bernilai 0? Tidak pernah Nah, oleh karena itulah ada suatu demand Orang itu untuk bertransaksi di indeks Kenapa? Bebas resiko Dibandingkan harus memilih dari ratusan atau ribuan saham Jadi ada pertimbangan di sana juga Kenapa orang akhirnya melihat derivatifnya Yaitu ya bertransaksi di instrumen forex ini sendiri Selanjutnya kita bicara mengenai jam operasional Pasar saham Pasar saham Bursa efek Indonesia Keliling terus Sehingga ya membuat si indeks instrumen yang ada pada derivatif ini Menjadi suatu hal yang menjadi barometer Berbeda dengan tebak unsur tebak-tebakan Pasar tebak-tebakan yang tadi di awal Seperti itu Nah, online trading apa yang akan anda lakukan? Dari semua penjelasan ini Menjadi bingung? Bagus! Karena memang harus bingung Kalau anda baru memulai merasa tidak ada resikonya Sesuatu begitu gampang Berhati-hati Sesuatu yang terlalu gampang Kadang-kadang menyesatkan Jadi bukan saya berniat untuk menakut-takuti anda Kalau anda hari ini ingin memulai online trading Tapi anda jadi sadar Bahwa ternyata ada hal-hal yang sifatnya konseptual Pemahaman pasarnya Menjadi sangat penting untuk anda ketahui Ternyata beda wujudnya Walaupun sama-sama ngomongnya harga emas Ternyata di Binary Option ngomong emas juga Bicara pada pasar primer Beli emas juga Pada instrumen derivatif seperti forex dan pasar perdagangan berjangka Ngomongin emas juga Tapi ternyata beda Apa yang terjadi pada setiap tempatnya Pada Binary Option nebak harga emas Ketika anda berada di instrumen berusaha berjangka Di emasnya sendiri Ternyata yang benar adalah sebagai hedging Tapi ada juga loh yang tanpa pergi ke memiliki emas Tapi bertransaksi disini Ya bisa, kenapa? Karena modalnya kecil Sehingga dia berpikir untuk langsung berada di instrumen ini Apakah salah? Ya tentu tidak Kedua, strateginya Bagaimana anda bisa membeli Kalau anda tidak memiliki suatu landasan Cara menganalisa Entah anda mau pakai feeling itu bagian dari strategi juga Tapi menurut saya jadi kembali ke unsur tebak-tebakan Dan bagaimana anda mengatur keuangan anda Mana mungkin anda bisa memodali sesuatu Kalau anda tidak mengerti Apa yang harus anda modali kan? Nah, semoga ketika anda pada saat ini Mau coba untuk belajar online trading Dimana mungkin anda juga bagian yang terdampak dari pandemi ini Bijaklah dalam anda menggunakan uang anda Jangan sampai harapan yang begitu tinggi Anda masukkan dengan modal sebesar-besar yang sudah tinggal semodal-modalnya Justru malah membuat anda jatuh dalam kerugian Dan menghilangkan uang anda Dan akhirnya anda mau mulai seperti apa lagi So, jadilah orang yang bijak dalam mengambil keputusan Semoga selalu bermanfaat Dan video ini dibuat bekerjasama dengan Okta.id Okta.id adalah broker forex yang memiliki lisensi resmi dan lengkap Dan diawasi oleh regulator regulasi di Indonesia Bila anda ingin membuka akun untuk trading forex Anda bisa pergi ke Okta.id Okta Investama Berjangka Demikian video kali ini Semoga selalu bermanfaat Dari saya Ryan Filbert Salam Investasi untuk Indonesia Halo Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on Youtube RF Channel adalah channel edukasi Untuk kita secara bersama-sama belajar Dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis Bersama saya Ryan Filbert dan Tim Add nomor WhatsApp saya di 0895 07080789 Download aplikasi MyRF di Android atau IOS Untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga Setiap bulan saya bersama dengan tim memiliki kelas Mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market Mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp Untuk mengetahui kelas lainnya, dan bertanya mengenai kelas Hubungi tim sekarang juga di 0852 3882 6187 Sekali lagi, 0852 3882 6187 Semoga terus bermanfaat Dari saya Ryan Filbert Salam Investasi untuk Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya